ini orang ini orang kita lagi ada di Harajuku sebenarnya tujuan kita itu mau ke shrine ya tapi itu orang rame banget serius jadi bikin agak khawatir harus hati-hati udah nyampe kita disini sayang inget kita gak boleh jalan di tengah-tengah ya harus jalan di pinggir soalnya di tengah-tengah itu adalah jalanannya dewa gitu loh berasa alami aku merasa jadi tenang gitu tapi tadi tuh orang di stasiun tuh rame banget iya rame banget kacau ya bang ini ibu-ibu hamil yang kayak gini nih jadi serem gitu takutnya ini kepentok gitu ya atau ke dorong orang gitu yang dihati yang dihati yang dihati kamu berdoa kamu berdoanya tadi apaan sayang masa berdoa harus kasih tau gak boleh rahasia sayang kamu kayak mama ini anak sama ibu gak ada beda bahasa ditanya berdoa apa di kasih tau coba namanya berdoa itu antara kamu sama ini sama yang di atas gak boleh kasih tau ke orang kalau gitu jadi gimana dah yaudah pura-pura kalian gak tau ya guys rahasia ya oh yaudah aku tanya lagi deh kalau gitu back 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 kita flashback lagi yuk tadi kamu berdoanya apa sayang rahasia iya dong oke itu berarti kalian pura-pura gak tau ya yang tadi di awal ya iya gak acau di arah kalau kamu? ya rahasia lah pengen tau aja banyak banget orang asingnya serius banyak banget ya iya iya tapi mereka pakai bahasa apa ya itu yang aku mau nanya sama kamu di atas juga gak tau kan bisa ya tadi kan ada orang Jerman ada Perancis gitu ya pakai bahasa itu berarti bahasa mereka masing-masing gak namanya Tuhan itu bisa berbagi bahasa sayang kamu gak boleh mikir gitu gitu masuk mentang-mentang apa dewanya orang Jepang gitu harus bisa bahasa Jepang kan gak juga tapi pasti 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 Ana juga penasaran loh iya sih bener-bener bener-bener aku aja penasaran sebenernya orang tuh apa berdoanya pakai bahasa mereka kan iya iya pasti ngerti lah namanya ini kok kamu juga apa? bahasa apa? aku mah bahasa cinta cinta itu terhadap yang Tuhan Maha Esa dan akhirnya mission accomplished guys ini kita kayak orang mabuk sayang iya iya gak serius ramai banget ya kalian lihat sendiri lah di belakang tuh banyak sekuritasnya banyak juga kan sekuritas punjara punjara emang kayak orang ini jualan saham apa sekuritas security security satpam satpam sekuritas kayak orang jualan saham ini banyak banget orang asing-sing ya nih 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 tapi aku masih belum lihat ada orang Indonesia sih yang banyak tuh orang western ya orang dari ini dari barat iya banyak bulu ya orang bulu banyak bulu banyak bulu bulu kan bulu kamu hati-hati ngomong sayang eh banyak orang bulu bule ah bule bulu ah kirain bulu kamu jawab balas itu orang luter tuh pojok banget orang bulu bulu mana bulu gokil udah yang penting kita udah berdoa ya ayo kita langsung main-main ke harajuku aja yuk ayo yuk pengen lihat seberapa rame dan sebanyak apa orang asing yang udah masuk ke jepang haaah sepatunya kenapa sayang sepatu lagi sendalnya kenapa sendal sepatunya gapapa kaos kakinya buka kaos kakinya oh jadi mau bantu gitu udah rame sayang rame banget seperti dulu iya sebelah kini karena banyak orang banyak orang banyak sekali iya hahaha tapi dulu kan kayak gini sebelum corona kan iya udah udah lupa ya udah rame sekali rame sekali hmm bedanya tuh orang-orang pakai masker kalau dulu kan enggak iya tapi dulu lebih rame lagi deh lebih lebih lagi tuh banyak yang mudah-mudah sayang iya kamu masih muda enggak aku masih muda kalian gak akan percaya edan edan rame banget orangnya muset ini baru harajuku sayang tadi mah kita keserain iya dong ini nih nih ini baru harajuku guys wah edan rame guys rame rame di depan yang paling rame ini orang ini orang ini orang serem banget ini orang ini orang ini orang terlalu banyak orang oh my god ini orang banyak banget dari sini omote sando omote sando itu ini tempat departemen ya departemen store yang merek-merek mual kawasan elitnya orang jepang kayak di jakarta tuh menteng kali ya karena di sini toko-tokonya terlalu mewah guys jadi kita pulang aja sayang iya pulang yuk tapi yang ini ya yang aku ngerasa beda itu orang-orang udah rame banyak orang asing itu yang paling berbeda ya udah pulang deh soalnya takut nih yang dia ada di perut iya makin malem makin rame sayang iya dong takutnya nanti di sini kalau orang sampai numpuk gitu ya ketabrak orang atau nanti takutnya keseleo gitu jatuh atau gimana gitu kan repot ya demi keamanan kita juga kita gak usah di sini sampai maram sayang iya harus cepet pulang beneran langsung tidur kalau kalian gak ngeliat itu orang di depan tuh apaan apaan harus pulang cepat langsung tidur haaa ini orang agak ngaco jujur tapi yaudahlah namanya bu Mil tuh harus cepet tidur supaya bayinya yang di dalam perut tuh makin sehat terus siap keluar dari perut ibunya ini yang dibilang karena cukup dulu disini yang paling terkenal yang pakaian banyak ciwi-ciwi yang pokoknya seksi-seksi lah ya lucu-lucu imut-imut ya iya kostium-kostium gitu disini nih disini nih godain digodain godain iya tuh lagi digodain guys siapa yang ganteng gitu siapa yang ganteng aku yang ganteng lah lagi digodain lagi digodain guys kayak gini nih nih godain dong kalian kalo kalian kalo kesini jangan godain cewek ya minta digodain aja sama cewek foto kayak gitu dong kayak gini kayak gini rame rame kan itu bocah itu SMP ya SMP ya SMP SMP tuh liat aja iya tapi emang umuran segitu yang rame nya disini nih rame di jalanan sini ya kalo yang yang sebelah sana yang agak rame tuh lebih benda ya itu buat high class soalnya toko-tokonya juga beda iya anak-anak muda aja bucah-bucca gitu bucah-buccah bucah gitu oh kita idol terus iya jadi ya cewek-cewek gitu sebenernya dia ngapain sih jualan jualan ya jualan ya jualan ya ah cafe kayak yang ini loh mermaid gitu loh iya kan kalau cewek kan namanya mermaid kalau cowok beda beda ya namanya soalnya orangnya di belakang di belakang sebelum pulang ada request dari bu Mil katanya mau makan es krimnya ikea baru kita pulang kalau gak aku beliin dia gak mau pulang puas kamu yeee puas go piir rasa piir hmm hmm wah enak mantap puas puas ya orang lagi ngidam wah kamu puas puas lah udah ngantri orang ini gini dong heee hehehe ngantri loh banyak orang iya bener lah ngantri banget soalnya murah es krim ini lebih murah dibandingkan yang di Indonesia iya karena ini cuma 50 Yen begitu kalau di Indonesia berapa ini es krim yang pakai gelas kalau gak salah 7 ribu apa berapa gitu hmm ini cuma 5 ribu 5 ribu hmm hitungannya karena cuma 50 Yen makanya banyak orang rame guys percaya beneran tuh rame tapi enak loh hmm walaupun mula kalau itu sangat bagus sayangnya gak ada tempat duduk doang lagi nih iya tapi ada dong sofanya jangan lah orang lagi jualan begitu coba ya sofa yang di belakang tuh ada sofa kosong kamu makin cantik loh sayang hmm makin cantik kamu oh gitu kenapa tujuan kamu apa hmm coba bagi yang krenyes-krenyes itu oh nooo rakus kamu juga rakus ini kita kayak gini guys banyak panda ini kita berdiri loh guys nih liat kita lagi berdiri disini lagi nyantai gini ya beginilah ya kalau jalan-jalan sama bu Mil di Harajuku mungkin apa kebetulan atau apa gak tau juga tapi lebih baik kita gak usah ke tempat yang terlalu rame kayak gini lah soalnya takutnya bu Mil nih perut udah gede gini pulang sembilan loh pulang sembilan iya takutnya ntar ya kesenggol orang atau didorong orang atau kepentok apa lah gitu ya takutnya ya jadi mendingan kita pulang cepet aja gak usah nunggu sampai malem makin malem makin rame guys udah selesai kan ais krimnya? iya udah pulang kita gak ada oke itu aja ya video Bu Mil jalan-jalan di Harajuku thanks for watching it's a spark and bye bye what are you cari 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 Terima kasih telah menonton!